Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi anzalassakinata fi kulubil mu'minin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Bapak ibu dewan hakim yang kami muliakan Hadirin beserta teman-teman seperjuangan yang kami bangkakan Indah mentari cerah bersinar Bersinar ia di pagi hari Hadirin bolehkah kita berkabar apakah sehat hari ini? Alhamdulillah Ma'ashiral muslimin wal muslimat rahimakumullah Syekh Mahmud Shaltud Di dalam bukunya yang berjudul Al-Islamu aqidat wa syariah mengungkapkan Bahwa keluarga ibarat batu batanya sebuah bangsa Manakala batu itu kokoh dan kuat Maka bangsa akan berdiri semakin hebat Tetapi sebaliknya hadirin Jika batu sebagai penyangkanya itu rapuh Maka sebuah bangsa dengan mudah akan runtuh Begitu krusialnya peran sebuah keluarga Dalam peningkatan sumber daya manusia terlebih di negeri kita Indonesia Namun Ironisnya hadirin Menurut data badan pusat statistik nasional Dua tahun terakhir Angka broken home terus melonjak drastis Sedangkan keluarga harmonis semakin krisis Dengan menyentuh angka 516.334 kasus perceraian Yang mengalami peningkatan 15% dari tahun-tahun sebelumnya Hal ini muncul akibat adanya perselisihan dan pertengkaran Yang diiringi dengan tindakan kekerasan Hanya gara-gara suami tak mampu menjadi seorang sultan Dampaknya terlilit ekonomi yang membuat perut sejengkal kelaparan Sehingga istri pergi meninggalkan keluarga tanpa sebuah pesan Demi melirik sugar daddy yang bisa menjanjikan kemapanan Teka-teki inilah yang harus segera kita atasi Ibarat virus yang harus senantiasa dibasmi Agar tidak menjamur kepada generasi penerus kita nanti Untuk itulah yang menarik hati kami Pada kesempatan kali ini Untuk menyampaikan syarah Al-Quran Dengan judul Menggapai keluarga sakinah Dalam perspektif Al-Quran Sebagai landasan awal Marilah kita dengarkan firman Allah Yang termaktub di dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 Berikut ini A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Quran 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 Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Imam Ash-Shawqani Di dalam kitabnya Fathul Qadir Juslimah halaman 337 juga menjelaskan Narun azimatun tatawakadu bin nasi wal hijaroh Kama yatawakadu wairuha bilhatob Yaitu api neraka yang sangat besar Yang dinyalakan dengan manusia dan batu Sebagaimana api yang lainnya Yang dinyalakan dengan kayu bakar Demikianlah penegasan dari ayat ini Yang memerintahkan kepada kita Dan khususnya para orang tua Untuk selalu menjaga dan mendidik keluarga Dengan menanamkan adab dan budi pekerti yang mulia Mengapa demikian hadirin? Karena di dalam sebuah keluarga Ada pondasi yang dinamakan sebagai Al-Ummu madrasatul ula Wal-Abu mudiruha Ibu adalah sekolah yang pertama Dan ayah adalah pimpinannya Sehingga terwujudlah Bayti jannati Rumahku adalah surga ku Hadirin walhadirat yang dirahmati oleh Allah Penjelasan ayat tersebut Penjelasan ayat tersebut Juga berkaitan dengan hadis Nabi SAW Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dan Ibn Majah Yang paling baik diantara kalian Adalah yang paling baik pada keluarganya Dan aku adalah yang paling baik bagi keluarga ku Modal dasar inilah Yang menjadi kekuatan secara lahiriah Maupun batiniah Dalam menata sebuah keluarga Untuk mendayung bahtera rumah tangga Sampai kepada kepulauan kebahagiaan yang seutuhnya Mari sama kita membuka hati Dan mengetuk jiwa Untuk memberhendikan krisis moralitas Yang tampak di depan mata Sebagai contoh nyatanya hadirin Sering kita mendengar kasus kekerasan dalam rumah tangga Yang terjadi di Indonesia Ketika seorang suami tega memukul istri tanpa diampuni Di depan mata anak yang menangis tiada henti Bahkan tak kecil kemungkinan hadirin Akan timbul rasa depresi dan ingin bunuh diri Na'udzubillahimilzalik Lalu bagaimanakah menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk itulah Mari kembali kita dengarkan firman Allah Yang termaktub di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 berikut ini Waliyahshan Waliyahshan Al-Ladhi Nala Waliyahshan Taraqoo Min Khalif Him Thuriyya Tan Diyah selamat menikmati selamat menikmati hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya maha benar Allah yang maha agung atas segala firmannya bapak ibu hadirin yang berbahagia Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar At-Tanara Al-Bantani di dalam kitabnya marwah labid li kashfi ma'nal quranil majid jilid satu halaman 184 menjelaskan maksud dari ayat ini berkenaan dengan rasa takut yang muncul manakala meninggalkan keturunan dan keluarga dalam kondisi kehilangan hal tersebut juga dijelaskan di dalam tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraishihab pada volume 4 halaman 354 sampai 355 hendaklah merasa takut ketika di masa depan meninggalkan anak-anak dalam kondisi terbengkalai maka faliat takullah bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya kewajiban bersama inilah yang diperankan oleh orang tua dalam keluarga akan melahirkan rasa sakinah yang dihiasi dengan aksesoris dunia awladahu abroron anak-anak yang baik sebagai samaratul kulub dambaan keluarga bermata hati belahan jiwa sebagaimana syair yang terinspirasi dari nasyid roihan yang bertajuk Ya Rasulullah yang telah kami ubah liriknya berikut ini Wahai ayah dan ibuku sayang berikan kasih dan cintamu Wahai ayah dan ibuku sayang didik dan bimbing didik dan bimbinglah diriku agar dapat bersama dalam jannahnya dalam jannahnya dalam jannahnya hadirin rahimakumullah maka sebagai kesimpulannya Al-Quran telah secara gamblang mendeskripsikan upaya menggapai keluarga sakinah dengan mengoptimalkan peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan agar terhindar dari kesengsaraan dunia dan panasnya api neraka demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan pergi ke kota naik taksi terlihat jalanan yang sangat bersih syarahan kami cukupkan sampai disini sekian dan terima kasih akhirul kalam ilalikah ma'assalamah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh